Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 3 kelas 2 BTLF akan menjelaskan materi mengenai mekanisme genetika molekular Selamat menyaksikan Baiklah berikut penjelasan materi dari kelompok 3 Berbagai macam sifat fisik makhluk hidup merupakan hasil dari manifestasi sifat genetik yang dapat diturunkan pada keturunannya Sifat genetik tersebut berada di dalam asam nukleat berupa DNA atau RNA DNA berada di dalam kromosom yang terpilih di dalam inti sel Sedangkan RNA tersebar di dalam larutan sitoplasma dan plasma sel Sifat genetik akan diturunkan pada keturunannya melalui proses perkawinan antara sel sperma dan sel telur sehingga menghasilkan perpaduan dua sifat genetik yang berbeda Ilmu yang mempelajari materi genetik serta proses penurunannya pada keturunan adalah ilmu genetika Baiklah selanjutnya adalah kromosom Di dalam inti sel saat sel tidak mengalami pembelahan terdapat benang-benang kromatin yang sangat halus dan sulit diamati dengan mikroskop biasa Saat sel melakukan pembelahan mitosis atau meiosis, benang-benang kromatin akan berkondensasi serta memendek membentuk kromosom Kromosom sendiri lebih mudah untuk diamati karena bersifat dapat menyerap warna Pada fase-metafase, saat kromosom berjajar di bidang ekuator adalah fase yang paling mudah untuk dilakukan pengamatan terhadap jumlah serta struktur dari kromosom tersebut Nah berikut adalah gambar dari metafase saat kromosom berjajar di bidang ekuator Kromosom terdiri sepasang kromatin yang mengandung materi genetik yang homolog satu sama lain Letak materi genetik di dalam kromosom disebut sebagai lokus Pasangan gen dinamakan alela, yang memiliki lokus sama pada kromosom yang homolog Kromosom homolog berasal dari kedua orang tuanya Masing-masing kromosom homolog membawa informasi genetik yang sama Untuk panjang kromosom, yaitu sekitar 0,2-0,5 mikron Dengan diameter 0,2-20 mikron Berikutnya jenis kromosom Berdasarkan bentuknya, kromosom terbagi menjadi 4 jenis Yaitu metasentrik Dimana 2 lengan kromosom yang hampir sama panjang Dengan letak sentromer hampir di tengah-tengah Yang kedua ada submetasentrik Yaitu 2 lengan kromosom yang tidak sama panjang Yang ketiga ada akrosentrik Yaitu letak sentromer hampir di ujung kromosom Sehingga mempunyai lengan pendek hampir setengah dari lengan panjang Yang keempat ada telosentrik Yaitu letak sentromer di ujung kromosom Berdasarkan sifatnya, kromosom dibagi menjadi 2 Yaitu kromosom autosom dan kromosom gonosom Kromosom gonosom juga disebut sebagai penentu simpat kelamin Dimana ada kromosom X dan kromosom Y Pada manusia terdapat 22 pasang atau 44 buah kromosom autosom Dan 2 kromosom gonosom Jika terdapat 1 pasang kromosom X, jenis kelaminnya adalah wanita Tetapi jika dalam selnya terdapat kromosom gonosom X dan Y Maka jenis kelaminnya adalah pria Kromosom X memiliki ukuran yang lebih besar dan berbentuk metosentrik Sedangkan kromosom Y berukuran kecil dan berbentuk akrosentrik Sel somatik Sel somatik dapat ditulis dengan 22A ditambah X dan Y Atau 22AA plus XX Yang mana artinya terdapat 22 pasang kromosom autosom dan sepasang kromosom gonosom Dapat ditulis juga dengan 44A plus XY Atau 44A plus XX Artinya terdapat 44 kromosom autosom dan 1 pasang kromosom gonosom Untuk sel kelamin dapat ditulis 22A plus X atau 22A plus XY Yang artinya terdapat 22 kromosom gonosom dan 1 kromosom gonosom Berikutnya ada identifikasi kromosom Mula-mula dilakukan isolasi kromosom dari sel yang sedang membelah atau tahap metafase Dilakukan pewarnaan dan diamati di bawah mikroskop dengan perbesaran tertentu Dipotret dan dicetak dengan perbesaran Gambar yang kita peroleh dapat kita gunting dan kita kelompokkan berdasarkan letak sentromernya Pengelompokkan kromosom berdasarkan jenisnya itu disebut juga sebagai karyotip kromosom Baiklah pada slide ini dapat dilihat gambar kromosom yang ada Selanjutnya seorang wanita memiliki 2 kromosom X tetapi hanya 1 kromosom yang aktif untuk bertranskripsi Sedangkan kromosom X lainnya bersifat inaktif Membentuk heterokromatin yang berkondensasi disebut sebagai bar body atau kromatin sex Bar body akan tampak sebagai titik hitam yang dapat kita amati pada polisan epitel pipi bagian dalam Sedangkan pada sel darah putih kromatin sex akan membentuk drumstick Di sini dapat dilihat untuk bar bodynya ada pada gambar yang memiliki tanda panah Selanjutnya untuk gambar di sebelah kiri itu merupakan bar body sedangkan yang di sebelah kanan itu adalah gambar drumstick Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai DNA Satuan terkecil dari hereditas atau materi penurun sifat adalah gen atau kumpulan molekul DNA DNA tersusun dalam kromosom di dalam inti sel berupa makromolekul polinukleotida yang tersusun atas polimer yang berulang-ulang Makromolekul DNA terdiri atas gugus fosfat, gula, dan basah Gugus fosfat akan membentuk pita DNA yang berpilih ke kanan dan berikatan dengan gula 5 karbon atau deoksiribosa Gugus gula berikatan dengan basah sebagai pengisi rantai yang akan berpasangan dengan basah dari rantai lainnya Sehingga terbentuk dua rantai atau double helix Basah DNA terbagi menjadi dua jenis yaitu basah purin dan basah pirimidin Basah purin terdiri dari guanin dan basah adenin Sedangkan basah pirimidin terdiri dari basah sitosin dan basah timin Basah pirimidin pada untai DNA yang satu akan berikatan dengan basah purin dari untai basah DNA yang lain Seperti guanin akan berikatan dengan basah sitosin membentuk ikatan rangkap 3 Kemudian basah adenin akan berikatan dengan basah timin membentuk ikatan rangkap 2 Satu kromosom manusia rata-rata mengandung 6-5 dikali 107 pasang basah Atau kurang lebih sama dengan panjang sebesar 5 cm Nah berikut adalah contoh gambar dari pasangan dari basah-basah tersebut Basah DNA akan berikatan dengan gugus gula dioksiribosa membentuk molekul nukleosida Sedangkan susunan molekul basah, gula dioksiribosa, dan fosfat membentuk molekul nukleotida Untuk DNA helix ganda, memiliki polaritas salah satu ujung rantai DNA memiliki gugus fosfat Dengan rantai karbon 5 dioksiribosa pada ujung nukleotidanya dan 3 pada ujung rantai lainnya Sedangkan pasangan rantai lainnya memiliki ujung yang dimulai dari 3 dan berakhiran pada ujung karbon dengan tanda 5 Sehingga dikatakan bahwa rantai DNA helix ganda memiliki rantai bidireksional polinukleotida 3-5 dan 5-3 Atau bersifat anti-paralel atau saling berlawanan Sehingga untayan bahasanya digambarkan sebagai berikut Contohnya, 5 strip ATT, GTC, GA, GG Strip 3 berpasangan dengan rantai 3 strip TAA, CAG, CTC, C strip 5 Hasil penelitian Griff pada tahun 1928 Yaakob dan Monut pada tahun 1966 Hershey dan Case tahun 1972 Yaitu, molekul DNA akan berinteraksi dengan protein histone dan protein non-histone Asosiasi DNA dengan protein histone membentuk unit-unit nukleosom yang terdiri dari DNA dan oktamer histone Yaitu, double 4 molekul histone yaitu H2A, H2B, H3, dan H4 Dan satu molekul histone H1 Ikatan DNA histone adalah ikatan elektrostatik yang kuat Karena histone adalah protein alkali yang bermuatan positif Molekul histone H3 dan H4 mempunyai protein arginin yang lebih banyak Sedangkan H2A dan H2B didominasi oleh lipid sin Berikut adalah gambarnya bisa dilihat pada slide Selanjutnya, berikut adalah gambar dari untayan DNA yang double helix Atau terdiri dari dua untayan Molekul DNA mempunyai variasi yang ditentukan oleh jumlah dan komposisi nukleotida yang menyusunnya Informasi genetik terdiri dari dua jalur yaitu Dari generasi 1 ke generasi berikutnya melalui proses replikasi dan perubahan menjadi protein melalui proses transkripsi dan translasi sehingga terjadi ekspresi gen Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai RNA RNA merupakan polimer asam ribonukleat berupa untayan tunggal ribosa berfungsi sebagai penyimpan dan penyakit penyakit informasi Terdiri dari tiga gugus molekul yaitu gugus gula yang mengandung 5 karbon atau ribosa, basa RNA, dan fosfat Basa RNA terdiri dari purin dan pirimidin Namun terdapat satu jenis basa yang berbeda dengan basa DNA Yaitu tidak terdapat basa timid Melainkan basa urasi Basa purin dan pirimidin yang berikatan dengan ribosa membentuk suatu molekul yang dinamakan nukleosida atau ribonukleosida Rantai polinukleosida RNA lebih pendek dibandingkan DNA Karena hanya menerjemahkan sekuen tertentu dari basa DNA Ada tiga jenis RNA yaitu yang pertama DRNA atau mRNA Atau disebut juga dengan RNA duta atau RNA messenger Merupakan RNA yang urutan basanya berkomplemen dengan urutan basa DNA Membawa pesan atau kode genetik atau kodon dari kromosom di inti sel ke ribosom di sitoplasma Yang kedua ada RRNA atau RNA ribosom Merupakan komponen di dalam ribosom Yang ketiga ada TRNA atau RNA transfer Merupakan molekul RNA Yang membawa asam amino ke ribosom Yang spesifik sesuai dengan urutan basa yang dibawa oleh mRNA Pada gambar ini Ialah kode-kode untuk bahasa RNA dapat dilihat untuk pasangan-pasangannya Baiklah disini dapat dilihat ada tabel yang mana merupakan ciri-ciri dari RNA dan DNA Untuk letak DNA itu berada di dalam nukleus, chloroplas, dan mitokontria Sedangkan untuk RNA itu di dalam nukleus, sitoplasma, chloroplas, dan ribosom Bentuk rantainya untuk DNA itu double helix, berpilin, dan panjang Sedangkan RNA satu untai, tidak berpilin, dan pendek Dari fungsinya, DNA itu untuk penurunan sifat dan sintesis protein Sedangkan RNA hanya untuk sintesis protein Ciri-ciri kadarnya untuk DNA tidak dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein Sedangkan RNA tergantung aktivitas sintesis protein Untuk ciri-ciri bahasanya DNA ada purin, yaitu adenin dan guanin Dan pirimidin, yaitu sitosin dan timin Sedangkan RNA juga demikian Untuk purinnya ada adenin dan guanin Untuk pirimidinnya ada sitosin dan urasil Selanjutnya ciri-ciri gula Untuk DNA, deoxiribosa Untuk RNA itu ada ribosa Baiklah pada slide ini dapat dilihat pasangan-pasangan Dari kode DNA dan RNA Itulah tadi penjelasan mengenai materi mekaniswa genetika molekular Semoga bermanfaat Dan kami akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati